Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa Dan mudah-mudahan setiap pertemuan kita memberikan manfaat Dan menatangkan rida dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala Para sahabat yang dirahmati Allah Setiap orang tua menginginkan anaknya selalu dalam ketaatan Menginginkan buah hatinya ada di dalam keimanan Dan kecenderungan untuk bersama dengan orang-orang yang soleh Nah ini satu harapan setiap orang tua akan demikian Namun saja kita mengingat bahwa belakangan ini Bahwa kita hidup di alam yang penuh dengan berbagai macam gejolak Kita mendengar anak-anak melakukan tawuran Kemudian juga melakukan minuman keras Kemudian juga menyalahgunaan narkoba Bahkan sampai penyimpangan perilaku seksual Di zaman sekarang ini menjadi hal yang sangat mudah terjadi Dan kita bisa baca dimanapun seperti terjadi Nah tentu kita sebagai orang tua Patut merasa cemas Seandainya anak-anak kita Jatuh dalam perbuatan demikian Nah apa yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan anak-anak kita Agar mereka selalu ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Sebagai orang tua Maka jadikanlah diri kita Orang tua Pihak pertama Yang menjadi sosok yang soleh dihadapan anak-anak kita Karena bagaimanapun juga Anak-anak mereka akan melihat bagaimana tabiat sikap perilaku Dan kebiasaan orang tua Para ulama memberikan satu pepatah yang sangat luar biasa Bagaimana sebuah bayangan bisa lurus Bila bendanya itu bengkok Bagaimana anak-anak bisa ahlaknya lurus Bila orang tuanya punya sikap yang bengkok Maka yang pertama Bila ingin anak kita selamat di zaman yang penuh fitnah Jadilah orang tua yang lurus dulu Jadilah dulu orang tua yang hanif Orang tua yang selalu memberikan kecontoh ketaatan Kebaikan pada anak-anaknya Lalu yang kedua Para sahabat yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Orang tua berkewajiban Untuk menanamkan prinsip kehidupan seorang muslim Yaitu adalah akidah Adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Katakan pada anak-anak kita Bahwa anak-anak kalian adalah mahluk ciptaan Allah Insan yang akan kembali kepada Allah Dan setiap manusia Kelak akan diminta pertahun jawaban dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum kita mengajari mereka matematika Mengajarkan mereka membaca, menulis Mengajarkan mereka cara main sepeda Maka yang pertama ditanamkan pada anak-anak adalah Keyakinan dan kesadaran pada mereka Bahwa kita semua orang tua Dan mereka sebagai anak-anak adalah mahluk ciptaan Allah Dan kelak akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran kita bisa membaca Bagaimana salah seorang ayah yang salih Yaitu Luqmanul Hakim Dalam Quran Surah Luqman Berpesan pada putranya Pesan pertama yang disampaikan adalah Anakku jangan kau persekutukan Allah Karena sesungguhnya syurik adalah perbuatan Kezaliman yang sangat besar Kegelapan yang sangat luar biasa Luqman berpesan kepada anaknya Untuk apa? Berterima kasih Berterima kasih Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka yang kedua Tanamkan prinsip akidah keyakinan Pada anak-anak kita Buat mereka sadar Sesadar-sadarnya Bahwa mereka adalah Seorang muslim Seorang hamba Allah Yang sudah seharusnya mereka mengimani Allah Dan yakin Allah Mengawasi Menghitung Menghisap Dan membalas setiap amal perbuatan mereka Ini adalah konsep pendidikan dalam Islam Yang paling mendasar Sebelum ditanamkan ilmu yang lain Apakah ilmu sains Atau ilmu agama yang lain Maka konsep akidah ditanamkan Lalu yang ketiga Para sahabat Khususnya anda Ayah bunda Orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Maka berkewajiban Untuk melindungi Memproteksi anak-anak kita Dari berbagai macam konten-konten Apakah bacaan Tontonan Game Ataupun mungkin ikut pergaulan Yang membawa hal-hal Yang bisa merusak akhlak Merusak pemikiran mereka Jadi sudah waktunya orang tua Tidak gagabah memberikan gadget pada anak-anak Tidak memberikan mainan pada anak-anak Tidak memberikan video game Tidak memberikan tontonan Yang tidak bermanfaat bagi anak-anak Karena sangat potensial Untuk merusak perilaku anak-anak kita Bukan saja tayangan kekerasan Tapi pornografi Bahkan juga tayangan LGBT Bahkan juga fitnah terhadap agama pun Bisa muncul dari konten-konten demikian Lalu yang terakhir Orang tua yang dirahmati Allah Ayah bunda yang mudah-mudahan Mendapatkan barokat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ketika anak menyimpang Tegakkanlah kedisiplinan dalam keluarga Tidak ada toleransi yang tanpa batas Setiap kesalahan ada toleransi Tapi ada batasnya Ada kalah orang tua Memberikan anak kesempatan Untuk berekspresi Tapi ada kalahnya Dan ada waktunya Orang tua memberikan Batasan yang tegas pada anak Dalam perkara Yang sudah jelas diharamkan oleh Allah Maka orang tua tidak ada kompromi Ketika anak menelantarkan sholat Ketika anak bertutur kata kasar Kepada orang tua Bersikap tidak baik Kepada adik-adiknya Kepada saudaranya Ketika anak melalaikan Kewajiban perintah dari orang tua Ketika anak melakukan perbuatan Asusila Pacaran Dan segala macam Maka disinilah orang tua Harus menegakkan Disiplin pada anak-anaknya Tapi ingat Bahwa semua Penegakan itu Dilandasi karena keimanan pada Allah Dan landasan kecintaan pada anak-anak Bukan landasan kebencian Bukan landasan juga Karena ketidaksukaan Tapi semata-mata Benci karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau ini dilasarkan Mudah-mudahan Anak-anak kita Bisa terlindungi Dalam kehidupan Yang penuh fitnah sekarang ini Dibarangin juga dengan Kita orang dewasa Orang tua sekalian Ahibuna semua Juga terlibat aktif Dalam amal dakwah Untuk memperbaikirkan masyarakat Agar kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!